Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Robinto Bento, perawat Indonesia Jerman Teman-teman kali ini aku mau nge-vlog karena cuaca di luar bener-bener wow banget hari ini Jarang-jarang banget winter dilengkapi dengan cahaya matahari yang luar biasa Jadi kali ini aku nge-vlognya ngajak kalian jalan-jalan Di sekitar kampung tempat aku tinggal vlog kali ini adalah vlog insidental Aku cuma mau ngajak kalian muter-muter aja oke Teman-teman karena aku ini tinggalnya di kampung jadi masih banyak lahan-lahan kosong seperti ini dan hutan-hutan Kita nanti akan kesana ke kampung sebelah dan kemungkinan hari ini kita jalan kakinya ya cukup lama Sekitar 2,5 jam Karena musim winter jadi ini sebenarnya lahan-lahan untuk perkebunan kayak jagung, gandum, wortel, dan kentang Tapi karena musim winter jadi pertanian tidak dilanjutkan di musim winter Maka semuanya lihatlah putih dipenuhi salju Tapi teman-teman karena aku berpikir gak mau buang-buang waktu sia-sia cuma bikin vlog-vlog Yang nunjukin daerah di sekitarku aku juga masih mau tetap berbagi informasi ke kalian Mungkin mengenai jurusan yang akan aku tempuh di bulan September nanti Udah banyak banget juga yang nanya Itu jurusan apa Bang Bento, itu jurusan apa gitu kan Itu masih berkaitan dengan kesehatan, ada hubungannya gak dengan dunia keperawatan Terus cara daftarnya gimana Kalau selesai Ausbildung di Jerman apa aja yang harus dibutuhkan Kalau belum ada pengalaman Ausbildung di Jerman mau mengikuti program kuliah yang Bang Bento mau lakukan nanti Apa aja yang harus disiapkan Cara masuk universitasnya seperti apa Dan dokumen-dokumen apa aja yang harus dikumpulkan dan dibutuhkan Itulah yang kira-kira mungkin akan aku ceritakan dan aku bahas di vlog kali ini Dan kampung aku tuh disebelah sana loh Sebelah sana Semuanya putih Meskipun saljunya udah menipis tapi tetep aja Pemandangan yang kita lihat tuh kayak Bagus gitu loh Dilengkapi dengan cahaya matahari yang luar biasa Dan teman-teman Kalau misalnya kalian pengikut aku di Instagram Kalian pasti lihat Beberapa hari yang lalu aku sempat posting Instastory Kalau aku diterima di salah satu kampus di Jerman Nama kampusnya itu Karl Remigius Medical School Dan disana aku diterima di jurusan Eh satu lagi Jurusannya namanya Physician Assistant Dan dalam bahasa Jerman dan dalam bahasa Jerman nya itu ya Arts Assistant Atau dalam bahasa Indonesia nya itu profesi apa ya asisten dokter Gitu teman-teman dan itulah kira-kira jurusan yang akan aku jalani Up September Tahun ini Jadi aku masuknya itu winter semester tahun ini Begitu teman-teman ya Nah jurusannya memang Nah jurusannya memang Tidak ada lagi hubungannya dengan dunia keperawatan Karena disana kita berfokus ya Kita melakukan praktek Medizin tetapi di bawah kontrol seorang dokter gitu Itulah kira-kira Tapi kalau dibilang Enggak ada hubungannya sama sekali dengan dunia keperawatan Enggak juga Karena nanti disana Sebagai seseorang yang berprofesi sebagai Physician Assistant atau PA Saya juga akan menjadi penengah Penyambung informasi antara dokter dan perawat gitu Begitu teman-teman Dan profesi dan jurusan ini tuh Termasuk dalam jurusan yang masih baru banget di Jerman Karena ini baru eksis di Jerman itu kurang lebih 10 tahun Tetapi jurusan ini sebenarnya sudah sangat lama berkembang Di negara-negara Skandinavia Seperti Norway Abis itu Sweden Finland Denmark Bahkan di Belanda dan di USA Serta Kanada Itu jurusannya ini sudah cukup-cukup-cukup lama Dari tahun Kayak mau masuk 70-an 60-an ke 70-an Jurusan ini sudah mulai Di Gagas Dan asal dari jurusan ini adalah negara USA Gitu teman-teman Dan teman-teman karena jurusan ini masih sangat baru di Jerman Tentu aja tantangan kita itu Informasi yang kita dapatkan tentang jurusan ini di Jerman itu masih sedikit banget Masih kurang banget Dan kampus-kampus yang menyediakan jurusan PE atau position assistant ini di Jerman pun Masih tergolong sedikit Masih tergolong sedikit Kebanyakan kampus-kampus yang menyediakan jurusan ini dalam program studi mereka itu adalah kampus-kampus privat Masih jarang sekali kampus-kampus negeri atau public university yang menyediakan jurusan PE di Jerman Tapi jangan takut teman-teman Satu universitas negeri atau public university yang sudah menyediakan program ini adalah Hoekshule Neu Ulm Disana mereka sudah menyediakan program ini teman-teman Terus beberapa kampus privat yang aku tahu yang sudah menyediakan jurusan ini Yang pertama kampusku yaitu Carl Remigius Medical School Itu tempatnya ada di München, ada di Frankfurt, ada di Hamburg, ada di Berlin Terus kalau kalian tahu SRH Hoekshule itu juga private university atau private Hoekshule yang ada juga jurusan PE-nya Terus DHGS atau DGHS Deutsche Gesundheit und Sport Hoekshule yang ada di München Dan beberapa tempat lainnya juga sudah ada menyediakan jurusan PE Terus salah satu kampus di Hamburg yaitu Hamburg Medical School Itu juga sudah menyediakan jurusan PE ini dan beberapa kampus-kampus privat lainnya Intinya sudah cukup banyak dari kampus-kampus di Jerman yang sudah menyediakan program S1 dari PE Dan kalau kalian bertanya, Bang Bento kalau aku tertarik ngambil PE di Jerman atau Physician Assistant Apa yang harus aku lakukan? Jadi setiap kampus itu aturannya berbeda-beda teman-teman Karena setiap kampus itu biasanya menyediakan program dari PE ini dengan sistem yang berbeda Terus pasti aturan dan dokumen yang kalian butuhkan juga berbeda-beda Misalnya di kampus aku, di kampus aku itu PE itu ada dua program Jadi PE yang khusus untuk full-time Jadi untuk teman-teman yang tamat SMA Yang tidak memiliki background pendidikan di kesehatan di Jerman Itu bisa mengikuti program kuliah full-time Jadi kalian programnya itu 4 tahun 4 tahun kuliah Dimana di sana nanti dalam proses kuliah kalian juga harus mengikuti praktek-praktek di rumah sakit Dan harus menyelesaikan skripsi S1 kalian Barulah kalian akan mengikuti national exam Untuk mendapatkan license kalian sebagai PE Setelah itu baru kalian bisa bekerja sebagai tenaga profesional sebagai PE di Jerman Nah, program kedua yang disediakan kampus aku ini Adalah program kuliah sambil kerja atau Beruf Beglighted Di sini, ini program disediakan khusus untuk orang-orang yang sudah menempuh pendidikan kesehatan Memiliki background kesehatan di Jerman Jadi mereka bisa kuliah di jurusan PE sambil kerja Gitu teman-teman Karena cahaya matahari bagus banget Jadi aku lepas topiku pluk Terus kita lanjut ke Tentang perkuliahan tadi Untuk teman-teman yang belum punya Pendidikan kesehatan di Jerman Lalu mau Ambil jurusan S1 PE di Jerman Tadi udah aku bilang 4 tahun lamanya Terus apa aja yang kalian perlukan Dokumen apa aja yang kalian persiapkan Yang pastinya yang kalian perlukan ya ada Kalau kalian dari Indonesia PISA PISA untuk kuliah Yaitu student PISA di Jerman Terus bahasa Jerman Dengan level C1 Terus karena pendidikan SMA kalian tidak diakui di Jerman Kalian harus dan diwajibkan untuk mengikuti yang namanya student college di Jerman Ya ambil student college-student college yang bergerak di bidang sains dan kesehatan Nggak mesti M-Kurs Nggak mesti M-Kurs Kalian juga bisa ngambil misalnya student college yang dimana disana kalian mau pelajari IPA Biologi, Kimia, Fisika, dan lain sebagainya gitu Begitu teman-teman Setelah student college yang kalian perlukan lagi Pasti sertifikat bahasa Tadi setelah sertifikat bahasa ya Kalian bisa kirim lamaran kalian ke kampus-kampus tujuan kalian disini Lalu setelah kalian mengirimkan lamaran Nanti kalian pasti akan diminta untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi Termasuk perguruan tinggi swasta di Jerman itu ada tesnya gitu Kalau kalian lolos maka kalian akan mendapatkan tempat atau tulasung dari universitas di Jerman Dan kalian bisa melanjutkan pendidikan kalian di jurusan PA di Jerman teman-teman Itulah yang kira-kira kalian persiapkan ketika mungkin kalian datang langsung dari Indonesia Lalu mau langsung ambil jurusan PA di sini tanpa background Ausbildung atau pendidikan kesehatan di Jerman sebelumnya Terus gimana dong untuk kasus orang-orang yang seperti saya Atau orang-orang yang sudah menempuh pendidikan kesehatan di Jerman seperti Ausbildung Kita bagi lagi nih menjadi dua Yang pertama untuk orang yang seperti saya Kita datang dari Indonesia memiliki background kesehatan dari Indonesia Lalu sudah selesai anarkenung di Jerman Dan sekarang saya mengikuti Witerbildung di bagian Leadership Nursing Yang dimana Witerbildung ini total jamnya itu 460 jam unteri Jadi saya tidak diwajibkan lagi untuk mengikuti tes khusus untuk mahasiswa luar yang mau ngambil jurusan kesehatan di Jerman Tidak perlu lagi Karena saya sudah ada anarkenung dan ada Witerbildungnya gitu Tapi kalau misalnya kalian cuma datang ke Jerman dapat anarkenung pengalaman kerja minimal 2 tahun Terus kalian tidak ada pengalaman Witerbildung di Jerman Maka kalian diwajibkan lagi untuk mengikuti satu tes Setelah Equivalence Proofung ada lagi satu tes Yang dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari luar Belum memiliki paspor Jerman Lalu mau mengambil jurusan kesehatan di sini Nah tes itu juga untuk menentukan apakah kalian layak atau tidak gitu Karena kalian belum ada pengalaman Witerbildung atau mengikuti pendidikan kesehatan di Jerman minimal 460 jam unteri Jadi kalian wajib ikut tes lagi Kalau saya tidak perlu lagi Dan bagi teman-teman yang mengikuti Ausbildung keperawatan, kebidanan, apapun itu Altenfleger, Kinderkrankenfleger, dan Gessenheit und Krankenfleger di Jerman Kalian diwajibkan untuk memiliki minimal 2 tahun pengalaman kerja di bidang kesehatan Lalu kalian juga harus mengikuti tes tersebut Karena ijazah SMA kalian itu kan tidak diakui di Jerman Sementara kalian mau langsung ambil pendidikan S1 gitu Jadi kalian diwajibkan untuk mengikuti tes tersebut Tesnya biasanya kalau di universitas aku selain disediakan di München ada juga di Fulda Begitu teman-teman Jadi kalian tidak bisa langsung masuk ke universitas Meskipun kalian sudah punya pengalaman Ausbildung di Jerman Punya pengalaman kerja di Jerman Itu ada tahap-tahapnya Setelah ikut equivalence proofing Untuk mengetahui kompetensi kalian di bidang kesehatan Lalu ada lagi yang namanya tes khusus Aku belum tahu namanya itu kira-kira Einstufungtes Einstufungtes kayaknya sih kayak gitu sih Untuk masuk universitas Dan teman-teman itulah kira-kira perbedaannya Jika kalian menginginkan atau memiliki rencana untuk ngambil jurusan PA di Jerman Kalau kalian sekarang lagi dalam proses Ausbildung Kalian harus persiapkan diri kalian baik-baik Terus bahasa juga Meskipun kalian sudah Ausbildung di Jerman Tetap kalian akan diminta untuk melengkapi sertifikat C1 Dan mereka juga akan melihat kualitas bahasa kita nanti ketika kita Kayak aku kemarin ikut equivalence proofing Mereka melihat bahasa meditsinku itu masih agak tersendat-sendat gitu Dan mereka menyarankan aku untuk mengikuti yang namanya C1 Medizin di Jerman Sekarang kita lanjut ke dokumen Dokumen-dokumen apa aja yang aku perlukan Untuk orang-orang seperti aku Udah punya pengalaman kerja Udah punya ijazah S1 Habis itu udah punya weiterbildung Dokumen-dokumen apa aja yang aku perlukan Yang pastinya ijazahku di Jerman Ijazahku yang dari Indonesia Dan ijazah yang kemarin aku dapatkan dari pemerintah Jerman S1 ku habis itu Itu semuanya di Beglau Biktekopi Dan kalau dari Jerman pasti udah ada dalam bahasa Jerman langsung Tapi kalau yang dari Indonesia harus aku terjemahkan dulu Setelah dokumen-dokumen itu Aku juga kemarin kalau aku secara khusus melampirkan surat keterangan dari tempat kerja aku Bahwa aku bekerja di perusahaan mereka atau di tempat yang mereka pimpin Terus setelah itu Surat pengalaman-pengalaman kerja aku baik di Indonesia dan di Jerman Aku juga masukin ke dalam dokumen lampiranku Terus sertifikat bahasa Aku udah punya DSH Tapi mereka masih menganggap bahasa aku itu masih kurang Dan akhirnya aku diminta untuk mengikuti lagi bahasa medisin Tapi menurut aku gak apa-apa Kalau kalian punya C1 Algemain juga gak apa-apa Kalian lengkapi aja dokumen-dokumen tersebut Terus Yang pastinya Kisah kalian juga bakalan di uberproven sama mereka Apakah kalian disini Bekerja, sudah menikah Atau tinggalnya dengan partner kalian Itu juga akan menjadi pertimbangan Kalau aku kemarin ya itu Visaku ya Karena aku disini bekerja Dan aku juga sekarang mengikuti pendidikan Witerbildung Jadi visaku gak ada masalah buat mereka Dan itu menurut mereka gak apa-apa Dan aku dengan visa tersebut bisa mengikuti program pendidikan Berief Begleiter di kampus tersebut Dan untuk teman-teman yang menempuh pendidikan Ausbildung di Jerman pun Persyaratannya ya hampir-hampir sama Kalian harus Apa ya Melengkapi dokumen seperti Soeknis dari Ausbildung kalian Terus Urkunde kalian Aku juga kemarin dimintain Urkunde Urkunde itu kayak Apa ya License keperawatan kalian Misalnya kalian jurusan keperawatan Terus Setelah itu Untuk teman-teman di Dari Indonesia yang menempuh pendidikan di Jerman Ausbildungnya juga Pasti dimintain C1 Setelah C1 Ya pasti visa kalian Setelah itu barulah kalian Akan diperbolehkan untuk Mengikuti Tes Kalau aku kemarin cuma Equivalence tes Karena aku Kualifikasi-kualifikasi lainnya Sudah aku lengkapi Kalau untuk teman-teman yang belum Melengkapi Ya pasti kalian harus ikut yang namanya Equivalence Proofing dulu Setelah itu baru Tes yang ditentukan Selanjutnya gitu Nah setelah semuanya kalian lengkapi Dokumen kalian lengkap Kalian memenuhi persyaratan yang diminta oleh kampus Sekali lagi persyaratannya pasti setiap kampus itu berbeda-beda Dan kalian sudah menyelesaikan beberapa tes yang diminta oleh kampus Dan kalian lulus Maka kalian akan diperbolehkan untuk Melanjutkan pendidikan kalian Di jurusan S1 PA Atau position assistant di Jerman Dan teman-teman setelah kalian lulus dan terima Kalian boleh kuliah Pasti ada lagi pertanyaannya Tadi yang full-time kuliahnya gimana? Yang full-time ya kuliahnya Ya full-time Tapi yang berif berglighted Di program aku ini Karena kuliah sambil kerja Jadi kita tuh cuma dapat jadwal Sebulan itu 4 kali pertemuan Presen Unteri Setelah itu kita akan mendapatkan beberapa tugas online Yang juga harus kita kerjakan gitu Terus di setiap semesternya itu Kami ada praktek-praktek di rumah sakit selama 1 bulan Jadi setiap semester itu Kita harus menyelesaikan kualifikasi praktek itu Minimal 1 bulan di rumah sakit Setiap semesternya teman-teman Selain ada ujian Kalian juga ada praktek Dan di praktek juga ada ujian prakteknya teman-teman Jadi begitu Kalau di rumah sakit aku Mereka punya partner-partner kerja Dengan beberapa rumah sakit Yang ada di Munchen Jadi kami itu praktek Bisa pilih tempat praktek sendiri Kalau kita bisa cari tempat praktek sendiri Bisa pilih Tapi alangkah lebih baiknya Kita disarankan untuk praktek di tempat Atau di rumah sakit-rumah sakit yang memiliki kerja sama Dengan si universitas tempat kita kuliah Karena disana nanti kita akan dimentorin Sama dokter-dokter yang Menjadi partner kerja Universitas tempat kita kuliah Begitu teman-teman Begitulah kira-kira Setelah itu Misalnya kalian S1 nya 4 tahun Kalian juga harus membuat Yang namanya bachelor arbeit Aku juga meskipun 3 tahun kuliahnya Aku juga harus diwajibkan Mempersiapkan atau membuat Laporan penelitian atau bachelor arbeit Setelah itu kita sidang Barulah kita bisa lulus Itulah kira-kira gambaran tentang Apa ya Pendidikan yang akan aku tempuh selanjutnya Yaitu profesi Asisten dokter di Jerman Kalau kalian tertarik Ada beberapa pertanyaan Yang mungkin ingin kalian tanyakan Kalian juga bisa DM aku di Instagram Atau komentar Di Youtube yang sekarang aku buat Mengenai pendidikan-pendidikan di Jerman Nah banyak juga teman-teman di Indonesia Yang udah mulai nanya-nanyain Kayak gini Jadi Bang Bento nanti Bang Bento kuliahnya gimana Kerjanya gimana Apakah Bang Bento kerja langsung Sebagai PA Sambil kuliah Atau sebagai perawat Jadi saya akan tetap bekerja full time Sebagai seorang perawat Sesuai dengan kualifikasi yang saya miliki sekarang Dan akan tetap menjalankan pendidikan saya Sebagai PA di Jerman Jadi kerjanya sebagai perawat Tapi selagi menempuh pendidikan Saya akan menempuh pendidikan sebagai PA Dan kalau udah selesai pendidikan PA nanti Baru saya ketika sudah punya lisens PA di Jerman Bisa bekerja sebagai PA di rumah sakit Rumah sakit di Jerman Dan kalau ada yang berpikir Ya Kak Bento Udah ngambil jurusan lain Berarti gak bakalan Bagiin informasi-informasi Tentang keperawatan lagi dong Enggak Aku bakalan tetap continue Membagikan semua pengalaman Dan experience aku di Jerman Bagi itu berkaitan dengan dunia keperawatan Habis itu nanti ketika pengalaman-pengalaman aku Sebagai mahasiswa PA Dan lain sebagainya Pokoknya aku bakalan tetap fokus Berbagi informasi-informasi Tentang pendidikan Pekerjaan yang berkaitan dengan dunia kesehatan Di Jerman teman-teman Begitu Dan yang perlu kalian ketahui Ini program kuliahnya Bakalan dimulai September tahun ini Jadi aku masuknya winter semester Dan aku juga masih Akan tetap bekerja sebagai perawat Sampai selesai pendidikan Terus yang paling terpenting sekarang Adalah aku harus menyelesaikan pendidikan Witerbildungku sampai bulan Mei Jadi ya jangan berpikir terlalu jauh Dan aku akan tetap setia Memanfaatkan platformku di sosial media Untuk berbagi semua informasi-informasi Tentang pendidikan Pekerjaan yang bergerak di dunia kesehatan di Jerman Dan juga pastinya pengalaman-pengalaman pribadiku lainnya Begitu Jadi jangan khawatir teman-teman Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita Ada kampung sebelah Di sebelah sana ada kampung kecil Jadi kita akan turun ke sana Terus belok lagi ke kampung Lumayan panjang perjalanan kita hari ini Tapi Dilengkapi dengan pemandangan yang indah seperti ini Siapa sih yang gak suka jalan kaki Siapa yang gak suka jalan kaki Kalau pemandangannya seperti ini Dan teman-teman itulah kira-kira mungkin Informasi yang baru bisa aku bagikan Tentang PA di Jerman Atau position assistant di Jerman Aku akan tetap continue Membagikan informasi-informasi Tentang PA dan dunia keperawatan di Jerman Dan Kalau kalian tertarik untuk kuliah PA Baik kalian yang udah di Jerman dan di Indonesia Ada satu Akun Instagram dan blog Yang benar-benar membantu aku kemarin Dalam persiapanku untuk Melengkapi dokumen Abis itu aku mencari tahu lebih banyak Tentang PA di Jerman Aku menemukan Salah satu akun Instagram Namanya Der PA blog Der PA blog ini adalah Akun Instagram Akun blog Dan akun Facebook Yang benar-benar Mendedikasikan Akunnya untuk Membagikan semua informasi Tentang PA di Jerman Foundernya itu adalah PA Hendrik Jadi kalian bisa Follow Akun tersebut Tentunya Dia membagikan informasi Dalam bahasa Jerman Kalian juga bisa Kirim pesan pribadi ke dia Nanya-nanya Tentang PA Ya itulah salah satu akun yang sangat membantuku kemarin Dalam proses persiapanku Untuk mendapatkan Culasung di salah satu universitas di sini Di Jerman Sekarang tentunya aku udah senang banget Lega banget Karena udah dapat tempat yang Sihar gitu Dan pasti di universitas Tugasku sekarang Tinggal menyelesaikan pendidikan Witerbildungku dengan baik Terus nanti Aku juga harus mempersiapkan Bahasa Medizin dengan baik Dan semoga aja Nanti kuliahnya berjalan dengan lancar Nah teman-teman Mungkin Sekian dulu video kali ini Aku mau ngucapin terima kasih Terima kasih banyak Untuk kalian semua Yang udah setia support channel ini Jangan lupa Terus support channel ini Dengan cara like Subscribe Dan bagikan video-video Yang ada di channel ini Agar aku juga ya Semangat membagikan Informasi-informasi Positif Baik itu tentang pendidikan Tentang kesehatan di Jerman Dan tentang pekerjaan di Jerman Jadi ya Sekali lagi Jangan lupa berikan dukungan kalian Untuk pertanyaan-pertanyaan kalian Tentang Dunia keperawatan Tentang PA Tentang apapun itu Yang berkaitan dengan Dunia keperawatan Dan dunia kesehatan di Jerman Kalian bisa Berikan pertanyaan kalian Dengan cara DM aku di Instagram Instagramku namanya Robian Bento Kalau ada waktu Pasti aku akan Berusaha untuk Membalas pertanyaan-pertanyaan Kalian semua Sekali lagi Thank you for watching Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya Ciao Terima kasih telah menonton! Terima kasih.